Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di area D31 Media. Oke bre, jadi pada video kali ini saya pengen bahas tentang Asia Talent Cup yang dimana di pekan-pekan ini, di bulan ini bakal ada round ketiga Asia Talent Cup. Buat kita yang udah gak sabar, karena memang Asia Talent Cup ya cukup jauh jarak-jaraknya antara race 1, race 2, race 3, dan seterusnya. Atau bisa disebut mungkin round ya, round 1, round 2, dan round 3. Karena memang Asia Talent Cup adalah supporting class dari MotoGP dan juga World Superbike. Otomatis, jadwalnya itu ngikutin MotoGP dan juga Superbike ketika mereka melaksanakan race di sirkuit-sirkuit Asia. Tour-turnya di Asia. Ya, Asia Talent Cup baru melaksanakan 2 kali round. Round 1 di Qatar saat berbarengan juga dengan MotoGP. Dan round 2-nya di Indonesia, Mandalika di bulan Maret. Nah, sekarang di bulan September baru bakal ada round ketiganya. Asia Talent Cup di sirkuit MotoGP Jepang. Ya, jadi lama banget dari Maret sampai ke September baru ada round ketiga Asia Talent Cup. Mungkin baru buat penonton-penonton yang kemarin ngikutin VDG Pratama dan mungkin tidak cukup jelas bagaimana Asia Talent Cup. Mereka bingung kenapa Asia Talent Cup udah ngilang gitu aja. Kemarin ada VDG Pratama, ada Rekatutupadila, ada Andriswanto, ada Diandra Triharga, Trihardika ya. Tiba-tiba ngilang, nggak ada lagi Asia Talent Cup, nggak ditayangkan dan mereka kayak lost gitu aja. Bingung kok Asia Talent Cup nggak ada nih, hilang gitu aja. Ya, karena memang seperti itu. Asia Talent Cup supporting kelasnya MotoGP dan juga Superbike untuk sirkuit-sirkuit Asia. Jadi, sebelum dilaksanakan MotoGP, Superbike ya ada Asia Talent Cup ya. Oke, kalau kita lihat tanggalnya di tanggal 23-25 September 2022. Jadi, saat video ini dirilis, ya sekitar ada 2 pekan lagi dari video ini dirilis, konten ini dirilis. Ya, jadi sebentar lagi bakal ada Asia Talent Cup. Dan enaknya Asia Talent Cup itu kita bisa nonton dari Youtube, streaming dari Youtube. Itu kita bisa nonton, kita bisa mengamati seperti apa sepaktor yang pembalap-pembalap Indonesia. Karena dari tahun ke tahun selalu ada pembalap Indonesia di Asia Talent Cup. Dan tahun ini, mungkin yang cukup nonjol buat penonton dari Indonesia adalah VDG Pratama. Dan juga ada Rekatutupadila, karena 2 pembalap ini sudah naik podium. Terus juga ada A. Andriswanto, kemudian ada Diandra Trihardika. Kalau kita lihat usianya, A. Andriswanto itu 16 tahun di 2022 ini. Kemudian VDG Pratama 14 tahun atau 13 tahun ya, karena dia belum masuk 14 tahun. Nanti di bulan November baru 14 tahun. Rekatutupadila 14 tahun dan Diandra Trihardika 14 tahun. Jadi, adik-adik kita ini umurnya sekitar 14 tahunan. Yang paling tua adalah A. Andriswanto yang sudah masuk 16 tahun. Oke, mudah-mudahan kalau buat saya pribadi, mereka berempat bisa tampil maksimal di Motegi Jepang, bisa meraih podium, bisa naik ke podium, dan bisa mendapatkan poin yang maksimal. Ya, setelah ada seri Motegi atau round ketiga, bakal ada round keempat di Thailand berbarengan juga dengan MotoGP. Kemudian ada round kelima di Malaysia, di Circuit Sepang, berbarengan juga dengan MotoGP. Dan round keenamnya di Indonesia lagi, di Mandalika, berbarengan dengan World Superbike di bulan November. Ya, jadi di bulan September ini bakal ada dua kali. Ya, pertama di Motegi, terus ke Thailand juga, jadi di tanggal 2 Oktober. Kemudian di bulan Oktobernya ada lagi Malaysia, jadi akhir pekan ini atau akhir bulan ini ya, nggak nyampe akhir bulan ini, bakal dimulai Asia Talent Cup, karena memang sudah masuk tournya MotoGP di seri-seri Asia. Jadi, bakal Asia Talent Cup estafet, 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 estafet untuk melaksanakan race. Oke, mantap. Sampai akhirnya di bulan November. Ya, dukung terus pembalap Indonesia di ajang internasional, karena memang pembalap-pembalap Indonesia adalah pembalap-pembalap yang berbakat, yang dikirim oleh para korporat yang menaungi mereka atau binaan dari mereka-mereka semua. Dan tetap dukung pembalap Indonesia apapun hasilnya, berikan yang terbaik, dan juga tetap beri semangat kepada mereka, karena memang ajang yang mereka ikuti adalah ajang yang cukup berat. Tidak, bukan balapan-balapan remeh-remeh, balapan yang sederhana, karena memang balapannya bersaing dengan seluruh pembalap di dunia, dan juga menggunakan motor-motor yang sangat spek-speknya profesional. Bisa kita katakan seperti itu. Sehat-sehat buat kalian semua, dan juga pembalap Indonesia. Jangan lupa makan, dan jangan lupa berdoa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih.